Halo pemeriksa, kembali lagi di channel komodernya.com Kali ini saya akan mereview aplikasi bernama post toko atau bisa disebut point of sales Kelebihan dari aplikasi ini yaitu bisa diakses dimanapun kapanpun tanpa menggunakan internet Membuat laporan cukup dengan sekali tekan Mudah digunakan Diperuntungan bagi Anda perdagang atau pemilih UKM di daerah Anda Oke, selamat menggunakan aplikasi kami Kita klik process Untuk perizinan kita klik izinkan Oke, beginilah tampilan awal dari aplikasi post toko Oke, untuk yang pertama kita edit berada di menu master Oke, ini terdapat 5 menu yaitu identitas Identitas, kategori, satuan, barang, dan pelanggan Identitas ini bisa kita edit sesuai dengan biodata toko kita Oke, seperti ini Lalu, untuk kategori Kita isi sesuai dengan barang yang ingin kita jual, misalkan minyak goreng Untuk satuannya kita isi, misalkan kita menjualnya dalam bentuk apa Misalnya, satu kardus itu berapa bungkus isinya Untuk barang kita isi sesuai dengan barang yang kita jual, misalnya minyak goreng di Moli 2 liter Itu stoknya 5 kardus Untuk per kardusnya harganya Rp. 130.000 Untuk per satu bungkusnya harganya Rp. 25.000 Oke Untuk pelanggan kita isi sesuai dengan pelanggan di toko kita Misalnya disini ada BUSITI Lalu, kita menu juga menu transaksi Kita pilih penjualan Nomor faktur seperti biasa menyesuaikan Dan tanggal order menyesuaikan hari sekarang Untuk nama pelanggan kita klik pencarian Misalnya BUSITI ini tadi Untuk nama barang Di Moli 2 liter Oke Disini BUSITI misalnya membeli dalam bentuk kardus Karena satu kardus Itu jumlahnya satu Harga barangnya Rp. 130.000 Oke Kita klik tambah keranjang Lalu kita klik simpan Untuk mencetaknya Kita memerlukan printer ini Jumlah bayarnya Misalnya kita isi sesuai dengan uang dari BUSITI Misalnya BUSITI membayar dengan uang Rp. 150.000 Oke Kita klik bayar Untuk mencetaknya Kita memerlukan printer ini tadi Kita klik cetak Karena indikator merahannya masih menyala Berarti printer belum connect atau belum pair Kita klik pencarian Lalu kita klik bluetooth printer Oke Indikatornya sudah berwarna hijau Kita klik cetak Oke Seperti ini hasilnya Di Moli 2 liter Satu kardus Seharga Rp. 130.000 Bayarnya Rp. 150.000 Kembali Rp. 20.000 Kita juga bisa melihat laporan hasil penjualan Di menu laporan Di sini ada berbagai macam menu laporan Yaitu misalnya Laporan penjualan per barang Oke Setiap laporan kita dapat mengekspornya dalam bentuk Excel Oke Sekian video singkat dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya